jadi seperti ini setelah dibongkar ini yang berjadi untuk yang X tidak apa-apa yang inajennya masalah jadi yang menyebabkan bunyi itu karena ini sudah aus ini sudah kelong kelong bahasa indonesia ini berkurang berkurang beberapa mili akhirnya makin asnya itu yang belakang itu karena ini ada sebelahnya tadi saya masukkan fuller lebih dari 10,1 mili jadi ini bergerak seperti ini yang mengakibatkan bumi kemeletek ini bisa diakali ini dipotong ini permukaannya kita amplas jadinya kan menjepitnya lebih rapat seperti itu tapi ini nanti ini nanti akan saya kasih bearing ya ini nanti akan diganti laker supaya awet saya akan kasih dua-duanya biar apa itu namanya biar awet dua-duanya nah sebelum kita melepas ini sudah tahu ini ada ini ada ini jangan sampai tertukar satu antara yang lain untuk semua motor ya yang khususnya DOHC nah kita bisa menggunakan bantuan lakukan kertas ya ini nanti saya masukkan sini biar gak ketuker kita menggunakan bantuan magnet untuk mengambilnya nah seperti ini ini kan yang sebelah kiri pin kiri nah seperti ini ini yang kanan ini kanan nah seperti ini setiap kakalan ketuker ini nanti kalau ketuker gimana ya nanti kan celahnya gak sama gak standar akhirnya bisa yang in lebih rapat akhirnya aku ngebos yang X terlalu kendor mungkin atau sebaliknya yang kiri jadi suaranya sudah dikasar seperti itu ini tidak saya cuci langsung saja semoga gak lepas nah ini nanti akan saya buatkan kopah ke saya antarkan ke tukang bukit dulu tapi sebelumnya akan saya cuci cuci dulu sama oke 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 selamat menikmati selamat menikmati